Kapolda Lampung, Irjen Pol, Henro Sugiyatno diwakili Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, beserta Pejabat Utama Polda Lampung memantau pelaksanaan vaksinasi serentak di Universitas Lampung pada Rabu 30 Maret 2022. Kegiatan vaksinasi serentak ini dipantau langsung oleh Kabar Eskrim Polri dari wilayah Polres, Blora, Jawa Tengah melalui sarana Zoom Meeting dan diikuti oleh Kapolres dan jojaran Polda Lampung. Pandra mengatakan pelaksanaan vaksinasi hari ini bekerjasama dengan Bidokas Polda Lampung dan Tenaga Kesehatan Unila. Hari ini Rabu 30 Maret 2022 di Universitas Lampung khususnya di klinik, Poliklinik Universitas Lampung. Kami didampingi juga oleh Kepala Poliklinik ya, Ibu Dokter Eti dan juga hadir di tengah kami juga adalah Pak Wata Polresta Bandar Lampung. Kegiatan vaksinasi serentak ini menurut Pandra merupakan program pemerintah untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi agar masyarakat secara keseluruhan dapat melaksanakan vaksin guna mencegah dan menangkal virus COVID-19. Apresiasi terhadap kegiatan ini disampaikan oleh Wakil Rektor 2 Unila Prof. Asep yang turut hadir dalam kegiatan vaksinasi tersebut. Kita tentunya ketahui bahwa ada kebijakan pemerintah dalam hal untuk melaksanakan mudik ya, diperbolehkan mudik. Tentunya dengan kebijaksanaan pemerintah saat ini, salah satunya adalah kewajiban untuk menggunakan atau melaksanakan kegiatan vaksin, baik itu dosis 1, 2, dan 3 atau booster termasuk juga mengejar target-target. Ilham Diskursus Network melaporkan.